Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei, saat ini kamu ada di Youtube Hana Ritonga Official Kita akan belajar public speaking dan juga Communication skill di dunia broadcasting dan juga dunia suara Apa yang kamu pikirkan kalau mendengar profesi penyiar radio? Suaranya bagus? Orangnya cakep? Karakternya bersahabat? Iya, hampir semuanya benar. Tapi kalau untuk kategori suara, saat ini udah gak mutlak lagi loh Jadi, kalau ada pertanyaan apakah seorang penyiar harus memiliki suara yang bagus dan juga merdu untuk didengarkan di radio? Jawabannya, gak selalu Di era dunia digital saat ini banyak banget penyiar muda yang hits dengan suara khasnya melengking tapi juga bisa menghibur audiens Idealnya seorang penyiar radio memang harus memiliki suara yang mikrofonis, terdengar nyaman di telinga, berwibawa dan juga elegan. Tapi ini hanya untuk stasiun radio yang memiliki segmen audiens dewasa dan juga radio berita. Jadi gak usah khawatir ya, siapapun saat ini sudah bisa menjadi penyiar radio tinggal tambahin aja skill lainnya untuk mendukung profesi kamu Next, kita akan bahas apa aja sih skill yang harus dimiliki seorang penyiar radio So, subscribe dulu Youtube Hana Ritonga Official dan follow Instagram at Hana underscore Ritonga underscore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!